Jalanannya bolong-bolong, saya jatoh, perut, saya ke rumah sakit, jadi ini dipakein gini ya Pak, tolong saya, Pak tolong. Yang warna gold itu? Bukan. Ayo tebak. Ayo tebak, aku rantem gak nih? Gua digalir lagi, Wendy digalir lagi. Saya akan coba cek, apakah ada luka-luka di tubuh korban. Luka, 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 luka yang kurasa kas. Apa itu? Dik. Aku minta maaf ya. Ini sama. Selama ini saya diam aja, saya memperhatikan kalian berdua terus seperti ini, tapi di akhirin nanti kamu akan tau siapa sebenernya yang mendampingi Hesti. Anda. Mbak Angelina Sondak. Aduh. Paling bener jadi artis aja lagi. Karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat, Mbak Angie gabung partai jadi tumbal para sahabat. Waaaah. Waaaah. Jadi mohon maaf Ibu Angelina Sondak, kami harus jemput paksa anda. Karena kami sudah mengirim surat panggilan tiga kali dua puluh empat sama dengan tujuh beluh dua. Tiga kali, enggak usah pakai dua puluh empat. Emang minta sumbangan. Tiga hari berturut-turut gitu loh. Ya, ya, ya. Sudah kirim surat panggilan tapi anda tidak kunjung datang. Betul sekali. Kita juga sudah menghubungi RT, satu kali dua puluh empat sama dengan dua puluh empat. Sama dong. Ya, ya, ya. Sama, sama, sama. Jadi artinya kalau berdasarkan data yang kita punya, jelas ini kesalahan ada di pihak Mbak Angie. Anda kan pemilik proyek pembangunan jalan itu kan? Ehm, tapi Pak, semua prosedur sudah saya lakukan. Tahapannya sudah dijalankan. Yang namanya 6PHFM itu sudah saya lakukan. Coba jelaskan apa itu 6PHFM? Ya. Pembersihan, pemetaan, pemadatan, pembentukan, fondasi, ya kan? Hot mix-nya sudah, oke? Perataannya sudah, sampai ke finishing-nya sudah. Kan harusnya kalau misalkan emang itu ada masalah, ketika saya sudah menyerahkan proyek saya itu sudah selesai, Pak. Ya, tapi jalan yang anda buat itu rusak. Bolong-bolong. Bolong-bolong. Banyak komplain dari masyarakat. Dan setelah saya teliti, ada 3 kesalahan anda. Kenapa jalan itu rusak. Pak, pekerjaan saya selesainya kapan? Laporannya kapan, Pak? Tunggu sebentar, Bu. Mas, tolong juga, Mas. Ya. Mas. Oke. Jangan lemah. Mohon maaf ya. Saya tidak mudah tergoda. Oleh wanita cantik model manapun. Kecuali anda. Ijinkan saya menjabarkan 3 kesalahan anda setelah saya teliti di TKP. Oke, yang pertama, salahnya anda adalah salah penamaan jalannya. Karena nama jalannya, jalan doang jadian kagak. Ya. Ya kan, makanya rusak kan pada akhirnya. Rusak. Itu namanya PHP. Tapi kan bukan saya yang namain, Pak. Oke. Kesalahan yang kedua, pekerja anda sering absen. Makanya bolong-bolong. Bukan. Itu schedule. Itu absen sekolah, memang bolong-bolong beda. Ini beda. Ini jalanan. Jalanan yang bolong. Oke. Dan yang ketiga ada yang lebih parah nih, yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Ini ada dugaan korupsi dari orang dalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anda harusnya pakai hot stick aspalnya. Kenapa anda pakai aspal hot wheel? Ya kalau hot wheel jalan di situ mungkin nggak rusak. Tapi ini kan mobil beneran. Hmm, berarti anda menggunakan aspal hot wheel. Ya. Pantesan kau ki seminggu nggak di rumah. Main di situ. Main di situ. Ini berarti udah terbukti. Salah, nih. Ya. Jelas-jelas. Berita. Petaka jalan rusak di jati negara bikin pemotor hilang nyawa. Banyak kerugian yang ditimbulkan. Kerugiannya luar biasa loh, Pak. Mas, Pak. Dan saya waktu menyelusuri ke TKP, memang jalannya itu bergelombang. Maksudnya, Pak, paham tidak? Kalau misalkan pekerjaan sudah diserahkan, artinya saya tidak bertanggung jawab lagi, Pak. Loh, nggak bisa begitu. Anda kan penanggung jawab produk jalan itu. Bisa begitu lah, Mas. Bisa, mas. Bisa. Bisa. Oke. Eh, eh. Kuat dong. Kuat dong, Wen. Bu, artinya gini. Ibu memang yang mengerjakan itu, ibu udah menyerahkan. Artinya sudah serah terima nih ya. Ya. Tapi kan tetap menjadi tanggung jawab ibu, artinya ada yang salah. Nih. Kita lihat ya tayangannya ya. Ini, lihat. Tuh, lihat asfalnya. Asfalnya, Bu. Diginiin bisa jadi kayak coklat martabak. Nah, makanya. Gakasangat gini. Iya. Jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, Mas. Ya, nanti Anda jelaskan ke komandan kami, karena komandan kami yang punya wawenang untuk mengintrogasi Anda dan menyelidiki kasus ini. Baiklah kalau begitu. Ibu silahkan duduk lagi. Wah. Kalian sih. Iya. Saya babak beler nih. Babak, loh. Selain lagi beler, kan. Kenapa, yuk. Santai aja, bro. Lu kecelaka. Kamu tauin dimana sih? Eh, sini. Lu kecelaka masih sempet-sempetnya beli perhiasan ya? Mana? Ini beli kalum. Dia emang gak tau komedi, ya? Emang ini apaan? Oh, gue gak tau. Pak, ini gara-gara ibu ini membangun pembangunan jalan. Jalanannya bolong-bolong. Saya jatuh. Perut, saya ke rumah sakit. Jadi ini dipake yang gini ya, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong. Tolong. Lu pake apa? Motor? Motor, Pak Wendy. Pake helm gak? Enggak. Nah, lu juga hati-hati. Harus yuk. Kan deket. Saya mau beli goreng luang di depan. Gak boleh begitu. Alasan beli gorengan. Biasanya saya gak kenapa-napa, Pak. Ya, biasaan. Karena jalan ini karena pembangunan itu, Pak. Pembangunan itu ada. Saya bawa ke rumah sakit. Lekar saya dipasangin gila. Tolong, Pak Wendy. Tolong. Si Ayu lama-lama kayak wayang golek. Kita tungguin semenit lagi keluar mic. Tapi udah cepet. Bu, lihat korban bertambah. Ya. Kasus ini menjadi serius. Ya, iya, Bu. Dari korban yang maaf tadi meninggal. Ya. Terus ini juga korban dari jalanan yang ibu buat. Jangan main hakim. Jangan main hakim sendiri. Ya, iya. Jangan main hakim sendiri. Oke. Oke. Jangan main hakim sendiri. Itu ada lagi kita pendidikan. Di bab 5 itu ada lagi. Ini Andika sama siapa? Kamu udah ga apa? Kalau masalah itu refnya kan? Iya. Depannya gimana, Kamen? Pertama, kita harus curiga. Nah. Kedua, jangan terlalu seujurnya. Tidak, aku mau rompe dua atau empat. Ada lima harus ya? Ada lima harus ya. Panjang kalau itu. Jangan terlalu mengintimidasi, Mbak Angie. Komandan, mohon maaf. Bukannya kita mengintimidasi. Ini berdasarkan... Jadi buktinya udah banyak. Buktinya udah ada. Terus ini juga? Alah, itu kan bisa di rekayasa. Iya kan? Mungkin Pak Dika dan Pak Wendy mengacu pada buku yang sudah ada, Pak. Ini korbannya. Nih, korbannya. Nih, tak bener. Masa sepuluh kayak gini? Iya. Ini kan sudah yakin bahwa Mbak Angie pelakunya. Iya kan dia penanggung jawab yang dikirakan. Ini penyidik yang benar. Tidak mendahulukan langsung kepada kesimpulan. Tapi benar-benar mengetahui bagaimana kronologisnya. Ini. Makasih ya. Sama-sama, itu yang saya mau ngomong tadi tuh. Cuman bingung saya apa ya gitu. Pak Angie, mohon maaf ini anggota saya mungkin terlalu emosi. Silahkan dulu Mbak, silahkan. Loh, kami menanggapi laporan masyarakat kemudian. Ini dulu mesti celaka Pak Kemanda. Kita harus ada yang lebih ajas pradugat tak bersalin salabim. Tak berkalah. Itu. Kita gak boleh terlalu begitu. Iya tapi masyarakat laporkan wajar. Kan mereka bayar pajak. Benar gak, Su? Betul. Benar. Banyak lagi. Bisa saja itu. Itu bukan hanya. Mungkin itu bukan kecelakaan. Bisa jadi ini pembunuhan. Loh ini? Ini sih buktinya Pak Kemanda Cia udah jatuh. Tapi ini bisa jadi pembunuhan berencana. Kan kita baru tahu. Pembunuhan berencana lebih parah dong. Pak Angie orang baik. Dia wanita yang cantik, yang lemah-lembut. Mana mungkin dia melakukan seperti ini. Ini penyidik benar nih. Penyidik benar nih yang begini nih. Komandan korban sudah ada di ruang forensik. Surya. Iya, Komandan. Saya sebagai kadik pro-mah disini akan kepala divisi pro-masyarakat. Iya, benar. Pro-masyarakat. Iya. Sanggung. Oh, maksudnya gak pake G? Mah-masyarakat. Mah-cerakat. Pro-mah-cerakat. Iya. Betul. Kita harus kenal dulu pendidik ya. Jangan. Coba digali lagi. Wendy digali lagi. Gitu. Gitu. Gali. Gali. Maksudnya dipedalam lagi kasus ini. Tolong kamu dipedalam lagi. Apa gileng-geleng lu? Komandan udah mulai pilih kasur ya? Pilih kasur. Iya, Komandan. Maksudnya apa? Mentang-mentang wanita cantik, terus komandan bela. Ini udah jelas-jelas buktinya ada. Coba deh, kamu gali lagi deh. Saya lakin ini masih belum. Gali gitu. Bukan deh. Bukan. Bukan gali gitu. Bukan gali gitu. Kumpul lagi. Kumpul lagi. Udah digali itu, kumpul lagi. Ya. Ya udah. Coba. Saya ngapain? Ke ruang forensik. Berarti. Cek mayatnya. Cek mayat. Anda kan ahli forensik kan? Baik. Saya akan coba cek apakah ada luka-luka di tubuh korban. Luka-luka-luka yang ku rasa kas. Sampai. Ini memang sudah sering kerja di lab sama Anda. Baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali? Iya, saya sebenarnya lagi magang, Pak. Di sini. Bagaimana rasanya pertama kali? Buong-buong. 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 Terima kasih.